Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anakku sekalian pagi hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Dan selalu dalam perlindungan Allah SWT Anak-anak tetap jaga kesehatan ya Anak, bertemu lagi dengan ibu Kali ini ibu akan menyampaikan materi Bahwa itu semester 2, yaitu anak Tema 6, sub-tema 4 Yaitu anak-anak sebelum belajar Mari kita berdoa terlebih dahulu Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Wa ala alihi wasopi wa suriyati Wa alihi baidil kirong Wa ila hadratin saya abdil qodil jainani Wa ila hadratin saya hasim asyari Wa ila mu'asasa terbiak islamnya keponsari Wa ila astazina wal taklidina Wa ila wal izina lakumul fatiqa A'udhu billahi minash shaitan irrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi robbil alamin Arrohmanirrohim Mariki yawwid din Iyaka na'budu wa iyaka nasa'in Ighadina syurotal mustaqim Syurotal ladina an'amta alayhim Ghoyri maghdubi alayhim Ghoyri maghdubi alayhim Alhamdulillahi robbil alayhim Wabila islami dina Wabila muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidakni ilma Warazukni fahma Allahumma sholi sholatan kamilatam Wassalim salaman Taman ala syaidina muhammadin Niladitan khadlubir uqadu Watang fariju bihil kurab Watu toh bihil hawa'ij Watu nalubir rogo'ib Wahuslu khawatimi Wahyustaz kolhomamu biwajir karib Wa ala alihi wasopihi Fikuli lam hatin Wa nafasin biadadiku lima Alhamdulillah nanak Kita sudah berdoa Mariana nanak kita mulai belajar ya Belajar tema 6 Subtema 4 Tentang penghematan energi Anak-anak coba perhatikan Bu guru punya gambar Lihat anak-anak gambarnya Dari gambar ini Anak-anak bisa membuat beberapa pertanyaan Seperti biasa Coba buat pertanyaan Sesuai dengan gambar yang ibu tampilkan ini Jangan lupa Kalau membuat kalimat pertanyaan Harus ada kata tanya ya Dan kata tanya terletak di awal kalimat tanya Ayo ya Nanti coba ya Membelajar membuat kalimat tanya Nah di gambar ini Anak-anak kelihatan Kalau anak-anak ini sedang berangkat sekolah Dengan berjalan kaki Ayo Kalau berangkat sekolah berjalan kaki Ini sama dengan kita menghemat energi Yang biasanya kalau sekolahnya dekat Di antar ayahnya Di antar orang tuanya Naik sepeda motor Nah dengan berjalan kaki Kita ikut menghemat energi Menghemat energi ini Merupakan kewajiban kita Terhadap sumber energi Ya anak-anak ya Ya jawaban nanti kalimat Buat pertanyaan juga Berikutnya anak-anak Kali ini Bu Guru akan menyampaikan Yang pertama materi Tentang Mata pelajaran PKN Itu tentang Hak dan kewajiban siswa di sekolah Kalau di tema 1 Tema 6 Subtema 1 2 dan 3 Itu hak dan kewajiban siswa Terhadap sumber energi Untuk kali ini kita akan belajar Hak dan kewajiban siswa di sekolah Ya Bu Guru punya beberapa contoh Hak dan kewajiban anak-anak di sekolah Ya Yang pertama kita belajar kewajiban dulu Kalian tahu kan artinya kewajiban Ya Di sini akan memberikan contoh Kewajiban siswa di sekolah Ini salah satu contoh ya anak-anak Yang pertama Mengikuti seluruh kegiatan sekolah Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Ya Ini anak-anak harus patuh kepada peraturan Soyang sekolah Peraturan di sekolah yang berlaku Ya Contoh berikutnya Mengwujudkan Untuk memelihara ketertiban Keamanan Keindahan Dan kerukunan Jadi Harus memelihara ketertiban Keamanan Keindahan Dan kerukunan di sekolah Contoh berikutnya Anak-anak Mematili tata tertib di sekolah Ya Karena kita di sekolah Kita harus mematuhi tata tertib di sekolah Kalau di rumah Kita harus mematuhi tata tertib di rumah Kalau di Lingkungan masyarakat Jika kita juga harus mematuhi Tata tertib di lingkungan masyarakat Ya anak-anak Itu salah satu Beberapa contoh yang berikutnya Mengikuti upacara bendera Dengan khidmat Setiap hari Senin Kita ada upacara bendera Nah sebagai peserta Upacara Kita harus mengikuti upacara Dengan khidmat Ya anak-anak Nah ini beberapa contoh Kewajiban di sekolah Kewajiban siswa Di sekolah Ya Ada lagi yang kelima Yaitu Memelihara seluruh Fasilitas yang ada Di lingkungan sekolah Kalau ada Fasilitas yang ada di sekolah Kita ikut Memeliharanya Kita harus Memelihara Fasilitas di sekolah Sama-sama dengan teman Kita memelihara Fasilitas di sekolah Ya anak-anak Inilah salah satu Beberapa Kewajiban anak Atau kewajiban siswa Di sekolah Berikutnya Setelah kewajiban Hak apa? Hak anak di sekolah apa? Ini ada beberapa Hak siswa Atau hak anak di sekolah Yang pertama Mendapatkan pendidikan Dan pengajaran Kita berhak mendapatkan pendidikan Kita berhak mendapatkan Ilmu pengetahuan Dari guru Itu hak kalian Ya Berikutnya Menggunakan Fasilitas pembelajaran Sesuai dengan prosedur Dan ketentuan yang berlaku Kita berhak Menggunakan Fasilitas yang sudah Disediakan sekolah Kita itu hak kalian Memakainya Tapi Jangan lupa Kita harus Juga Merawatnya Ya Berikutnya Mendapatkan penghargaan Atau prestasi yang dicapai Mendapatkan penghargaan Ini bisa mendapatkan nilai Setelah kalian mengerjakan tugas Dari buku guru Kalian berhak mendapatkan nilai juga Dan juga berhak mendapatkan Penghargaan atau prestasi yang dicapai Ya Berhakannya bisa macam-macam lah Bisa juga Piala Bisa juga Setiga Kepiakan Dan juga mungkin ibu guru Memberikan Hadiah Kalian Entah itu Makanan Ataupun buku Dan lain sebagainya Ya Yang berikutnya Memperoleh bimbingan Dan konsultasi Secara optimal Dalam mengatasi Berbagai masalah Yang dihadir-hadirnya Di sekolah Apabila Anak-anak punya masalah Anak-anak berhak Bercerita kepada ibu guru Atau kepada bapak guru Ceritakan apa masalah kalian Dan kalian berhak Memperoleh bimbingan Berhak memperoleh masukan Atau konsultasi Berhak-berhak memperoleh masukan Dari kita Guru Ataupun bapak ibu guru Yang ada di sekolah Ya anak-anak Itulah beberapa hak Yang terakhir Yaitu Mendapatkan perlindungan Selama berada di lingkungan sekolah Selama kalian berada di sekolah Kalian berhak mendapatkan perlindungan di sekolah Baik dari bapak ibu guru Dari pak kebun Dari satman Kalian berhak mendapatkan perlindungan Selama kalian berada di lingkungan sekolah Nah ini anak-anak Beberapa hak siswa Berada di sekolah Ya Kalau dulu mungkin di semester Satu Kalian juga mempelajari hak siswa di sekolah Tapi ini ada beberapa contoh lain Yang kalian hak kalian Hak siswa di sekolah Itu ya anak-anak Tentang hak dan kewajiban di sekolah Ini masuk mata pelajaran BKN Berikutnya kita masuk pada pelajaran Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia disini Kita akan belajar tentang Membuat cerita berdasarkan gambar Ada beberapa langkah Dalam membuat cerita berdasarkan gambar Langkah-langkah membuat cerita berdasarkan gambar Yang pertama Kita harus menentukan dulu tema Dan judul yang sesuai dengan gambar Sekalian melihat gambar dan tema apa Atau judul apa yang tepat sesuai dengan gambar Ya Berikutnya Mengurutkan gambar yang lebih urut Ini kalau misalnya gambarnya berseri Ini kita harus mengurutkan dulu Gambarnya yang perlu murut Kalau gambarnya berseri Tapi kalau gambarnya satu Kita tidak usah mengurutkan sayang Berikutnya Membuat kalimat yang mendeskripsikan gambar Dari tadi Dari gambar yang lihat kalian membuat kalimat Yang mendeskripsikan atau menceritakan tentang gambar tersebut Berikutnya Menyusun kalimat dengan baik Sehingga menjadi sebuah cerita Jadi dari kalimat yang mendeskripsikan gambar Atau poin-poinnya tadi kamu tulis Baru setelah itu kamu susun kalimatnya Berdasarkan yang gambar tersebut Dalam memusun kalimat Anak-anak Atau dalam membuat cerita Dalam berupa karangan Kalian harus memperhatikan Pemakaian huruf besar dan tanda bacanya Itu harus kalian perhatikan Jadi harus kamu perhatikan Benar-benar pemakaian huruf besar dan tanda bacanya Berikutnya Setelah kita belajar tadi membuat cerita berdasarkan gambar Kita bergerak belajar langkah-langkah menuliskan informasi dari suatu bacaan Dalam suatu bacaan itu ada informasi yang ingin disampaikan dalam bacaan tersebut Nah bagaimana kita menulis kembali informasi dari suatu bacaan dengan bahasa karya sendiri Nah ini ada langkah-langkahnya sayang Yang pertama Membaca dulu secara keseluruhan isi teksnya Isi teksnya dibaca dulu semuanya Jangan separuh-separuh ya harus dibaca semuanya Berikutnya Menemukan hal-hal penting dalam teks yang dibaca Dalam tes yang bidereceh itu Kamu boleh kamu garis bawah Hal-hal yang penting Ataupun ditulis hal-hal yang penting tersebut Berikutnya Menyimpulkan isi teks yang dibaca Setelah kalian menemukan hal-hal penting dalam tes Kamu menyimpulkan isi teks yang dibaca Terus Menyusun setiap informasi yang didapat dari bacaan tersebut dalam kalimat yang efektif Itu caranya Setelah dibaca Kamu temukan hal-hal yang penting Terus menyimpulkan isi teks yang dibaca Setelah itu menyusun setiap informasi yang didapat dengan kalimat yang efektif Dan jangan lupa permakaian huru besar dan tanda bacaannya Ya Itulah anak-anak langkah-langkah menulis informasi dalam suatu bacaan Berikutnya anak-anak Kita akan belajar matematika Menghitung luas dari satuan tidak baku Ya Coba Ini untuk bangun beraturan dulu Bangunnya yang beraturan dulu ya Dalam menghitung luas Kita tahu rumusnya adalah panjang kali lebar Itu rumus menghitung luas Ya Nah ini panjang sayang Nah penyampauan ini lebar Kalau menghitung luas Bangun itu kan panjang dikali lebar Ya Itu rumusnya Sekarang Maka untuk menghitung luas bangun Samping kita harus menentukan dulu panjang dan lebarnya Kita hitung dulu panjangnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Panjangnya ada berapa Lebarnya ada berapa Setelah itu hitung tadi Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Panjangnya jadi ada enam Satuan Ya Enam persegi satuan Berikutnya kita menghitung lebarnya Satu Dua Tiga Empat Lima Jadi ada berapa satuan lebarnya Ada enam persegi satuan Setelah kita tahu panjang dan lebarnya Kita tinggal mengalihkan sayang ya Disini tinggal mengalihkan Panjang dikali lebar Berarti maka luas bangun Disamping Enam Dikali Lima Sama dengan Tiga puluh Persegi Satuan Ya Ini cara menghitung Luas dari satuan yang tidak bagus Dengan bangun yang beraturan Bangun beraturannya ini seperti ini Maksudnya beraturan Ya itu ya Jadi luasnya dihitung Panjangnya dihitung dulu Lebarnya dihitung dulu Kalau sudah ketemu baru kita Ya Tuh Berikutnya Anak-anak berikutnya Kalian perhatikan contoh yang kedua Berarti contoh yang pertama Contoh yang kedua sama Menghitung luas bangun di samping Kamu harus tahu dulu Luas persegi panjangnya dan lebarnya ya Kita hitung Ini ada satu Dua Tiga Empat Lima Jadi panjangnya ada lima Ya Berikutnya kita hitung lebarnya Satu Dua Tiga Empat Ada berapa lebarnya Ada empat Persegi satuan Setelah itu Kita kalikan Lima Dikali empat Sama dengan Dua puluh Persegi Satuan Ya Mudah ya nanak Insya Allah Dengan kalian mencoba Akan mudah Yuk Berikutnya Eh maaf Jadi luas bangun Di samping adalah Dua puluh Persegi satuan Jangan lupa Kalau mengejarkan soal Yang soal cerita Harus dengan kalimat matematika Yang lengkap Harus ada jadinya Ya nanak ya Jangan lupa Yuk berikutnya Kita menghitung Dengan bangun yang tidak beraturan Seperti ini Maksudnya tidak beraturan Ada separuhnya Seperti ini Gambarnya Bagaimana caranya Menghitung bangun yang Tidak beraturan Seperti ini Tanda biru Menggambarkan Satu persegi satuan Kartu kotaknya Untuk ini Satu Yang separuh ini Ini menunjukkan Menggambarkan setengah Atau satu Perdua Persegi satuan Jadi Kalau saat setengah Separuhnya Ini dijadikan satu Maka Sama dengan Satu Persegi Satuan Dari setengah Tadi nak Dari setengah ini Setengah ini Dijadikan satu Artinya menjadi Satu persegi Satuan Menghitungnya Dihitung satu Lalu dari separuh Dari setengah tadi Dari setengah Dengan setengahnya lagi Dijadikan satu Menjadi satu Persegi satuan Berikutnya Untuk menghitung Luas bangun Di samping Kita hitung dulu Ada berapa Satu persegi Satuannya Kita hitung yang penuh dulu Sayang Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ada delapan Yang utuh Yang delapan Persegi satuan Berikutnya Yang setengah ini Kita hitung Ada berapa Setengah Dihitung lagi Setengah Dihitung lagi Setengah Berarti setengah Dengan setengah Ini menjadi Berapa Ditambahkan dulu Menjadi satu Persegi satuan Nah Karena ditulis Tadi yang utuh Delapan Persegi satuan Yang setengah tadi Dijadikan satu Menjadi satu Persegi satuan Jadi Delapan Persegi satuan Ditambah Satu Persegi satuan Menjadi Sembilan Persegi satuan Jadi bangun Di samping ini Luasnya Sembilan Persegi Satuan Yuh Ini ya Mudah kan Mudah sekali Yuh Jadi luas Bangun Di samping Adalah Sembilan Persegi Satuan Itu contoh Menghitung luas Dengan bangun Tidak beraturan Contoh lagi Ini Sama Jangan Sama Dengan tadi Yang setengah Kalau tadi Setengahnya Hanya ada Beberapa Sekarang ada Banyak Coba kita hitung dulu Yang penuh Gambarnya Itu dihitung Satu dari Satu Dua ini Ke jumlah 24 Persegi Satuan Yang setengah Atau yang satu Perdua Kita hitung Ada berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada enam Sepangun Yang setengah Atau satu Perdua Ini Setelah itu Kita jumlahkan Ada berapa Lihat Yang satu Perdua Tambah satu Perdua Jadi satu Ditambah lagi Satu Perdua Ditambah Satu Perdua Jadi satu Persegi Satuan Ditambah lagi Yang satu Perdua Ditambah Satu Perdua Ada satu Jadi ada Berapa Satu Dua Tiga Ada Tiga Persegi Satuan Ya So itu Kita jumlahkan Sayang 24 Persegi Satuan Ditambah Tiga Persegi Satuan Menjadi 27 Persegi Satuan Jadi Luas Bangun Di samping Adalah 27 Persegi Satuan Ya Nanti kita Terus Berlatih Berlatih Anak Kalau Matematika Kalian Terus Berlatih Insyaallah Dengan Terus Berlatih Kalian Akan Mudah Mengerjakannya Berikutnya Kita Belajar Matematika Tapi yang Soal Cerita Ini yang Dimasuk Soal Cerita Andi Ingin Menggambar Di Sebuah Kertas Andi Ingin Mengetahui Berapa Kertas Yang Ia Memilii Dengan Menggunakan Persegi Satuan Bantu Andi Menentukan Luas Kertas Yang Ia Miliki Ini Kertasnya Andi Setelah Itu Andi Ingin Gambar Di samping Menunjukkan Bentuk Bangun Peraturan Maka Kita Harus Menentukan Panjang Dan Lebarnya Panjangnya Dihitung Sayang Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Panjangnya Delapan Persegi Satuan Lebarnya Berapa Satu Dua Tiga Empat Lebarnya Empat Persegi Satuan Jadi Luas Bangun Luas Gambar Yang Dimiliki Andi Tadi Delapan Dikali Empat Sama Dengan Tiga Puluh Dua Persegi Satuan Jadi Luas Kertas Andi Adalah Tiga Puluh Dua Persegi Satuan Kalau Ada Soal Cerita Seperti Ini Anak Anak Menjawabnya Harus Dengan Kalimat Matematika Dari Dulu Jadinya Panjangnya Berapa Lebarnya Berapa Terus Menghitungnya Berapa Dan Jangan Lupa Ada Kata Ini Sayang Yang Menerangkan Berapa Luas Berapa Buat Dan Sebagian Contoh Dalam Soal Cerita Yuk Berikutnya Kita Belajar Membuat Karya Dengan Teknik Potong Lipat Dan Sambung Kita Kali ini Membuat Kincir Angin Ini Bahan-bahannya Kalian Perhatikan Ada Kertas Lipat Lem Sedotan Plastik Gunting Karton Paku Paku Payung Perwarna Dan Penggaris Nah Berikutnya Cara Membuatnya Yang Pertama Ini Insya Allah Sudah Kalian Praktikan Di Kelas Kertu Membuat Kincir Angin Yang Pertama Baiklah Kertas Lipat Origami Buatlah Garis Miring Atau Diagonal Pada Kertas Lipat Tersebut Berilah Tanda Titik Pada Jarak 6 cm Gunting Ujung Kertas Mengikuti Garis Miring Diagonal Sampai Di Tanda Titik 6 cm Tadi Tariklah Semua Ujung Kertas Yang Sudah Dikunting Ke Bagian Tengah Berikutnya Tusuklah Sedotan Pada Gambar Yang Tengah Dengan Paku Payung Sehingga Menjadi Bantang Kijik Angin Tempelkan Kain Flanel Atau Karton Berbentuk Likara Agar Ujung Pada Payung Tersebut Ini Ini Agar Mudah Diputar Kincir Angin Kincir Air Kincir Angin Kincir Angin Itulah Cara Membuat Kincir Angin Yang Berikutnya Membuat Kipas Tugas Kalian Bukan Membuat Kincir Angin Tapi Membuat Kipas 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 Sekarang Kita Membuat Kipas Ada Alat Yang Dibutuhkan Kertas Karton Bekas Untuk Cetakan Kipas Tali Rafia Ata Pita Gunting Lem Stick Eskrim Bekas Dan Untuk Pegangannya Ini Dayan Dan Pemotong Kertas Bagaimana Cara Memleketnya Perhatikan Sayang Buat Buat Buatlah Seperti Buatlah Cetakan Kipas Karton Sebanyak Dua Buah Dengan Ukuran Sama Panjang Setelah Itu Lubangilah Seluruh Pinggiran Kertas Dilubangi Untuk Masukkan Tali Tadi Tempelkan Pegangan Kipas Pada Salah Satu Permukaan Karton Seperti Ini Ya Sayang Setelah Itu Tempelkan Satu Karton Lainya Dengan Cara Dilem Gunakan Tali Rafia Atau Pita Untuk Mengingat Berikutnya Kipas Karton Yang Kalian Buat Sudah Jadi Nah Ini Nanti Ya Yang Tugas Kalian Membuat Kipas Dari Kertas Sudah Kan Sayang Yuk Berikutnya Ya Kita Belajar Senam Irama Ini Masuk Materi PJUK Senam Irama Ini Kita Menggunakan Alat Yaitu Berupa Pola Melompat Sambil Mengayun Lengan Kekiri Mengayun Lengan Kekiri Dan Kekanan Bola Yang Dipekan Tadi Diayunkan Kekiri Dan Kekanan Berikutnya Berikut adalah Cara Melakukannya Berdiri Tegap Sambil Memegang Bola Ini Letakkan Bola Tepat Di depan Dada Ini ya Bolanya Di depan Dada Berikutnya Angkatlah Kaki Kiri Sambil Mengayun Tangan Kesebelah Kanan Angkat Kaki Kiri Tangannya Sebelah Kanan Diarahkan Kesebelah Kanan Angkat Kaki Kanan Sambil Mengayun Tangan Kesebelah Kiri Jadi Kebalikannya Kalau Kaki Kiri Diangkat Tangannya Mengayun Kesebelah Kiri Kalau Kaki Kiri Yang Diangkat Tangannya Mengayun Kesebelah Kanan Lakukan Sesuai Dengan Irama Yang Disampaikan Oleh Guru Berikutnya Gerakan Memutar Badan Ini Gerakannya Berdiri Tegak Jalan Di tempat Dimulai Dengan Kaki Kiri Kaki Kiri Yang Diangkat Pada Hitungan Keempat Putarlah Badan Mengadap Kebelakang Kita Mengadap Kebelakang Pada Hitungan Kelima Jalan Di tempat Kembali Dimulai Dengan Kaki Kiri Jalan Tempat Lagi Pada Hitungan Kedelapan Putarlah Badan Mengadap Depan Kembali Mengadap Ke posisi Semula Lakukan Sesuai Dengan Irama Yang Disampaikan Oleh Guru Ini Gerakan Memutar Badan Berikutnya Ini Gerakan Yang Berdiri Tegak Sambil Memegang Bola Letakkan Bola Di Tempat Di Depan Dada Terus Gerakan Pertama Melompat Kesebelah Kiri Angkatlah Kaki Kiri Sambil Mengayung Tangan Kanan Dan Badan Ke Kanan Jadi Kebalikannya Gerakan Kedua Melompat Kesebelah Kanan Angkatlah Kaki Kanan Sambil Mengayung Tangan Dan Badan Kek Kiri Gerakan Ketiga Melompat Kesebelah Kiri Angkatlah Kaki Kiri Sambil Mengayung Tangan Dan Badan Kedep Kanan Gerakan Tempat Putarlah Dan Meladak Ke Pelakaan Jadi Ini Pelakaan Ini Sudah Gapulah Dari Gerakan Satu Dan Gerakan Kedua Itulah Anak Gerakan Senam Ilama Dengan Kita Menggunakan Alat Berupa Boh Ya Anak Itulah Anak Anak Mungkin Yang Ibu Sampaikan Dari Materi BKN Sampai Dengan BGOK Nanti Ada Tugas Yang Akan Ibu Sampaikan Lewat Link Dan Buka Link Kerjakan Ya Anak Pesan Ibu Tetap Semangat Jaga Kesehatan Kurangi Aktivitas Di Dua Terima kasih Anak Sebelum Diakhiri Mari kita Berdoa Bersama Sama Bismillahirrohmanirrohim Al-Ashr Bismillahirrohmanirrohim Al-Fatihlalrihrohim Al-Fatihlalrohim Al-Fatihlalrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati